Terkadang, ada saja PTNU yang terlalu percaya diri dan sesumber bahwa dirinya lebih hebat dari PTNU lainnya. Namun di saat pertarungan, dirinya seperti menjadi bulan bulanan dan kalah K.O. karena tidak bisa mengimbangi pertarungan lawannya. Selamat datang kembali di channel Omby Sport. Silakan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video menarik seputar olahraga pertarungan, khususnya dunia tinju. Dan di video ini, kita akan lihat 2 petunjuk sombong yang kalah K.O. dan menjadi bulan bulanan lawannya. Pada tanggal 19 Agustus 1995, Mike Tasson yang baru keluar dari penjara, melakukan pertarungan comebacknya melawan Peter McNally. Nama Peter McNally, yang sebelumnya kurang populer dalam dunia tinju, mendadak menjadi sorotan. Lantaran pernyataannya yang mengatakan bahwa dia akan membungkus Mike Tasson dalam kebempong dan akan dapat memenangkan pertarungan dengan mudah. Bahkan, senyum kesembungan juga tampak di wajahnya beberapa saat sebelum pertarungan. Terakhir, tapi tidak terakhir, Ned Field. Dia sekarang menangkap nomor 7 heavyweight dalam dunia oleh WBA, Peter McNally. Kampuan heavyweight dalam dunia, hanya Mike Tyson. McNally terlihat sangat bersemangat dan percaya diri akan memenangkan pertarungan. Ketika bel pembukaan dibunyikan, dirinya langsung menghampiri tesan dan melakukan serangan. Namun semangat bertarung dan percaya diri saja, tampaknya tidak cukup untuk bisa memenangkan pertarungan. Empat pukulan pertama si leher beton langsung menjatuhkan McNally. Seperti tak percaya dengan yang terjadi, McNally segera bangkit dan berlari mengitari ring. Pertarungan dilanjutkan. Hingga untuk kedua kalinya, Petunji yang berjulung Hurrikan ini jatuh ke kanvas dan kena pukulan telak McTasson. Mike Tyson sedang menangkup untuk ke kanan di depan. Mike Tyson sedang menangkup untuk ke kanan di depan. Tyson sedang menangkup untuk ke kanan di depan. He beradaan di depan. He mengunik, dan dia akan menangkup untuk ke kanan. Come on! Let's go! Pelatih dan beberapa tim dari McNeely memasuk kiring dan meminta wasir untuk menghentikan pertarungan. Mike Tyson memenangkan pertarungan ini dengan TKO pada detik ke-89 terundi pertama. Julio Cesar Chavez adalah salah satu petunjuk terbaik Meksiko yang berkompetisi antara tahun 1980 hingga tahun 2005. Dia adalah pemegang tiga sabuk juara di kelas yang berbeda dan beberapa kali terpilih sebagai PTU Pond for Pond terbaik dunia. Pada tahun 1993, Chavez telah bertarung sebanyak 84 kali tanpa kekalahan dengan 72 kali menang K.O. dan TKO. Namun rekornya ini dipermasalahkan oleh Greg Hogan, seorang petunjuk pemegang gelar kelas luar teringan NABF asal Washington, Amerika Serikat. Hogan mengatakan bahwa Julio Cesar Chavez menjadi petunjuk tak terkalahkan karena belum pernah bertarung dengannya. Dan 60 lawan yang dihadapi Chavez hanyalah sopir-sopir taksi Tijuana yang bahkan ibunya sendiri bisa mengalahkannya. Bukan hanya itu, Hogan juga mengatakan bahwa tidak ada 130 ribu orang-orang Meksiko yang akan mampu membeli tiket. Chavez pun menaruh kebencian pada Hogan yang telah merimehkannya dan juga secara tidak langsung telah menghina kemiskinan yang ada di negaranya. Sampai-sampai, dia menolak untuk menyentuh tangan Hogan sebelum pertarungan dimulai. Belrondi pertama berbunyi. Hanya beberapa detik sejak pertarungan dimulai, Hogan jatuh terkena pukulan. Hogan did by a good straight right hand, there's another one, and it set him back. Down goes Hogan, seconds in! A straight right that hammered Hogan to the deck. A difference in class here as a parent. I'm surprised, I'm surprised that he wants to take care of him this soon. He will go to the body if he didn't want to knock him out and give him a beating. Pertarungan pun terlihat sudah tidak imbang. Hogan harus rela tubuhnya menjadi bulan-bulanan lawan. Chavez sangat terlihat ingin memberi hukuman pada Hogan, dan tidak ingin pertarungan ini cepat berakhir. Beberapa kali dia melakukan pukulan, yang jika diteruskan, diprediksi akan langsung menjatuhkan Hogan. Namun Chavez memilih mundur beberapa langkah untuk memberi jeda pada lawannya. Jangan lakukan pukulan, dan tidak ingin pertarungan ini cepat berakhir. Di ronde kelima, Hogan kembali jatuh setelah menerima kombinasi pukulan dari Chavez. Pertarungan dilanjutkan, namun Wasid mengambil keputusan untuk menghentikan pertarungan, karena Hogan terlihat sudah sangat tidak berdaya untuk menerima pukulan dari Chavez. Pertarungan ini pun dimenangkan Julio Chacar Chavez dengan TKO pada ronde kelima. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton!